oke selamat pagi guys seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan sharenya berikan komentarnya lepas di belasah 6-0 oleh GDT guys janji nafuzizen bahwa gedah akan mempamerkan kebangkitan malam itu tidak kesampaian guys ini selepas ke LCT menewaskan gedah 32 di stadium Darula Aman kedua-dua pasukan saling menyerang awal mula untuk memburu gol pembukaan guys Jonathan Balotelli terlebih dahulu menguji kecekapan Azri Ghani seawal minit kedua tetapi bola sepakanya berjaya ditangkap penjaga gol muda City Boys itu giliran kapten KLCT Paulo Josu pula menguji kalam mula lafit beberapa menit selepas itu guys tetapi percobaannya dinafikan penjaga gol utama gedah itu guys Josu bagaimanapun berjaya meletakkan City Boys di hadapan pada minit ke-11 selepas menyudahkan hantaran Tej Kipri Sang kenari pun tersentak bangkit memburu gol penyamaan guys hasilnya mereka menyemakan kedudukan menerusi gerakan Solo Balotelli pada minit ke-25 Bojanjiger pun akhirnya menandu hantaran sepakan percuma litak 5 minit kemudian menewaskan Azri bagi membolehkan gedah mendahului 2-1 kedudukan 2-1 kekal hingga rehat guys City Boys kembali mengikat kedudukan 2-2 menerusi Romel Morales sang penyerang berbisa KLCT selepas rehat guys dari situ kedua-dua pasukan berusaha memburuk gol kemenangan tetapi sentuhan penyudah yang tumpul menghampakan kedua-dua pasukan Bojanhodak mendorong KLCT segera memasukkan Halis Sencaian menggantikan Kipri bagi menambah sangat di bagian serangan guys perceturan tersebut berhasil apabila bekas penyerang selangor itu meledakan gol ketiga untuk pasukan pelawat pada minit ke-74 gedah coba bangkit memburu gol penyaman tetapi KLCT kental bertahan sehingga tamat pelawanan keputusan ini pun membawa City Boys ke tangga ke-7 Liga Super dengan 12 mata manakala gedah pula di tangga ke-4 dengan 16 mata Liga Super selepas ini akan berehat sebentar sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri Perlawanan seterusnya menyaksikan Sang Kanari bertandang ke Stadium Tunku Abdul Rahman Paroy untuk berdepan dengan Negeri Sembilan pada 28 April ini guys KLCT yang telah mengutip 4 kemenangan terakhir dari semua kejohanan pula berdepan PDRM di Stadium Ola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 27 April nanti Oke guys itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan share tetap ikan komentannya terima kasih salam mamayu Pula Pula selamat menikmati